Melalui pekerjaannya sebagai seorang penyiar radio, seorang ibu di Bandar Aceh, Aceh gencar menyusilasikan praktek 3M. Ajakan menerapkan protokol kesehatan menjadi bentuk kepedulian penyiar radio kepada para pendengarnya. Ketika salah satu anggota keluarganya menjadi penyintas, Putri Saleh Yosjohan, seorang penyiar radio di Bandar Aceh, Aceh menyadari betapa berbahayanya COVID-19. Putri tidak ingin dirinya, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya juga tertular virus corona. Ia menyadari penerapan 3M, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun menjadi cara efektif untuk melindungi diri dari virus corona. Sebelum siaran, Putri menyemprotkan disinfektan di sekeliling ruangan dan membersihkan tangannya. Di sela-sela siaran, Putri juga mengajak pendengarnya untuk tertip 3M dalam keseharian. Ini saya juga mau ingatkan ya, jangan lupa rekan JT kemanapun Anda pergi, Anda juga harus melindungi diri Anda. Ajakan disiplin protokol kesehatan ini merupakan bentuk kepedulian Putri pada para pendengarnya. Banyak orang kan menganggap awalnya sepeli tentang virus corona, tapi karena memang kita selalu edukasi dari radio, dan ini juga pengingat untuk diri sendiri, merasa senang saja, karena memang beberapa orang juga awalnya kan kalau misalnya dia bilang, eh pake ini, pake ini, jadi agak berat. Tapi dengan edukasi radio, apalagi banyak orang misalnya dari pengguna mobil yang dengerin radio, pasti paling tidak dengan himbawan-himbawan ini dilakukan. Setiap kali kembali ke rumah, sebelum bermain bersama anaknya yang masih balita, Putri akan terlebih dahulu mencuci tangan dan mengganti seluruh pakaiannya. Putri ingin melindungi buah hati dan seluruh anggota keluarganya dari COVID-19. Upaya Putri Saleh Yos Johan adalah upaya kita bersama, untuk melindungi orang-orang terkasih dengan menerapkan protokol 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak. Pesan kebaikan ini seperti pesan ibu kepada anak-anaknya yang peduli dan melindungi orang-orang terkasih. Novams Dayanti, Kompas TV, Banda Aceh, Aceh. Saudara, meski vaksin sudah datang bukan berarti dapat mengabaikan protokol kesehatan. Tetap utamakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ingat pesan ibu, seperti seorang anak yang harus patuh sama ibunya, kita juga harus patuh terhadap protokol kesehatan.